Mawa informasi sore hari ini pemirsa sambungan udara tegangan ekstra tinggi sutet PLT Ujartim di Kecamatan Tulakan Pacitan roboh kamis malam akibat bondasi tower terdampak tanah jerak. Akibatnya aliran listrik di beberapa wilayah pacitan sempat padam. Beginilah kondisi tower sambungan udara tegangan ekstra tinggi atau sutet yang roboh di desa tulakan Kecamatan Tulakan kamis malam pukul 22 waktu setempat. Tower dengan tinggi 50 meter dengan kapasitas tegangan 150 kV dari PLT Ujartim 1 roboh akibat terdampak tanah jerak. Robohnya transmisi ini sempat membuat aliran listrik sebagian wilayah padam selama satu jam. Sebelum roboh, tim teknisi pemeliharaan unit induk transmisi Jawa bagian timur dan Bali beserta Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya melakukan study di area tersebut. Sedikitnya ada empat tower yang rusak, satu diantaranya roboh dan satu tower mengalami patah. Tadi malam ya, sekitar jam 10 malam tower ini ambruk ya. Dari hasil sebenarnya kita sempat di sekitar daerah sini studi bareng ITS, kira-kira satu kilo dari sini. Ini namanya tower 54, kita pernah studi di tower 56 bahwa di daerah tower 56 yang hanya berjarak 800 meter lah, enggak sekilo ya. 800 meter dari sini itu tanahnya itu gerak. Dan bukan hanya yang di tapak towernya, tapi di lingkungan sekitar towernya. Nah ini kami mengindikasikan atau ya menganalisis lah dari kami, ya ini ada hal yang sama. Agar aliran listrik kembali normal, pihaknya melakukan manuver dengan interkoneksi Jawa-Bali melalui gardu induk Ponorogo, jalur ke Kabupaten Pacitan sebelum PLTU 1 Jatim Sutimoro beroperasi. Rengki Andika melaporkan.